Pasca terbakar, Sekolah Dasar Negeri 164 Kota Jambi beberapa waktu lalu mengharuskan siswa-siswa dari SDN 164 Kota Jambi mengungsi untuk belajar di Sekolah SDN 190 Kota Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeff Rizan, mengatakan bahwa dirinya dan para anggota Komisi 4 lainnya akan segera berupaya untuk membangun kembali kebangunan sekolah tersebut. Jeff Rizan juga menyampaikan bahwa sekolah ini merupakan salah satu tempat untuk mendidik para anak-anak bangsa dan generasi penerus bangsa. Sudah ada solusi di sekolah terdentang, di pindahkan di SDN 190. Kalau sudah seperti itu, artinya walaupun ada kebakaran, solusi yang dilakukan sudah benar. Sehingga lagi kami sebagai DPR mungkin akan memusahkan secepatnya karena ini ala-ala bakal tempat pendidikan anak bangsa. Itu sebetulnya kebakaran, kita lihat langsung kondisinya seperti apa memang perlu dibangun kembali secepat. Sementara itu, PLT Kepala Sekolah SD Negeri 164 Kota Jambi, Mameinaton Sara berharap, agar sekolah SDN 164 ini dapat segera dibangun kembali agar anak-anak bisa kembali belajar. Harapan kami dengan kedatangan penggota DPR Kota Jambi, mudah-mudahan anak-anak bisa belajar normal seperti biasa. Itu saja harapannya. Tiga ruang kelas, satu rumah penjaga sekolah, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, satu ruang serba guna. Kunjungan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, dan para anggota Komisi 4 lainnya seperti Muhammad Zayadi, Chasrul, dan Muslim.